Intro Dharma Wanita Universitas Pendidikan Ganesa Undiksa menggelar persembahyangan bersama dan outbound Sabtu 11 Desember 2021 Kegiatan ini sebagai bentuk implementasi trihita karana dalam wujud parhyangan yaitu menjalin hubungan baik dengan Tuhan dan pawongan menjalin hubungan baik antar sesama Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua Dharma Wanita Undiksa Nyonyatin Sumartini Jampel bersama belasan anggota yang hadir Persembahyangan digelar di Pura Goa Batu Paga yang berlokasi di Desa Ungasan Kuta Selatan Kabupaten Badung Kegiatan ini berjalan sangat khidmat dengan penuh suasana damai Terdapat tiga titik persembahyangan Dua diantaranya harus melintasi anak tangga dengan pemandangan samudera India Suasana ini semakin menambah keheningan Tin Sumartini mengatakan Persembahyangan ini utamanya untuk memohon keselamatan terlebih di tengah pandemi COVID-19 Di luar itu juga untuk merajut kebersamaan dan silaturahmi antar anggota Dharma Wanita setelah cukup lama tidak bertemu secara langsung karena kehadiran pandemi Selain persembahyangan sebelumnya juga dilakukan kegiatan outbound yang didalamnya diisi dengan game yang bertujuan untuk membangun kebersamaan sekaligus melatih kesabaran Mengingat untuk menyelesaikan satu game memerlukan waktu dan semua proses Pandemi COVID-19 diharapkan segera berlalu agar kegiatan-kegiatan semacam ini dapat kembali dilaksanakan dengan bentuk yang lebih luas dan anggota yang terlibat lebih banyak Tujuannya untuk kita lamakan pandemi setiap ketemu Tujuannya kita bersilah kurami dengan pengurus tersebut Sebetulnya kan kepingin dengan anggota semuanya tapi masalah terpentuh waktu dan dana Sehingga untuk sekarang bersilah kurami dengan pengurusnya dulu supaya kita tetap berharap Kalau untuk persembahyangan harapannya apa Bu? Harapannya sembahyangan ini supaya semua sehat Terus bisa dilanjutkan sembahyangan-sembahyangan berikutnya Tergantung dari masing-masing anggota Apa doanya mereka silahkan Yang penting kita ngajak sembahyangan bersama Supaya semua mendapat kesehatan dalam pandemi COVID-19 ini Pandemi COVID-19 diharapkan segera berlalu agar kegiatan-kegiatan semacam ini dapat kembali dilaksanakan dengan bentuk yang lebih luas dan anggota yang terlibat lebih banyak Humas Undiksa melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!